Oke bro, ketemu lagi bersama saya Jadi untuk di video kali ini kita akan Review ya Paket dari produknya Sondry ID Oke Sebelumnya kita berterima kasih dulu Kepada Sondry ID yang mengirimkan Paketnya Untuk di review di channel kita ya Oke Karena sama temanya Temanya emergency equipment juga Disini paketnya adalah center ya Nah, ini center kita berguna ya Kalau saat kebakaran malam Kita pakai center nih, bagus nih Oke Disini adalah Aurora F380 ya Multifunction Outdoor Walk Like Nah, jadi ini fungsinya di outdoor nih Bagus nih, sesuai aja Oke Disini Max Lomondnya ya 380 Lomond Proning time-nya 102 jam ya Baterai kapasitasnya 2600 LED QOB QOB ini LED yang di depan ini ya LED di depan ini QOB-nya 6500 LED-nya LED yang di muka ini Sama ya Disini OSCAN Handheld Magnet Basement Hawk dan Stand Berarti Oh, nanti kita jelasin Kalau sudah dibuka Disini menggunakan EPX Water System-nya EPX 5 ya EPX 5 disini Dia udah Gini ya Dia bisa menahan Air ya Air kayak hujan Kayak kan-kan semprot Kalau pas kita kebakaran tuh kan Macem-macem airnya Asal jangan Dinyelamkan Itu Yang water system EPX 8 Yang baru bisa Yang kalau di Biar nyelam itu Oke Materialnya Dia menggunakan Aluminium alau Dan ini aku gak paham PAGG GF30 Gatau Dan beratnya ini Cuman 180 gram ya Jadi ringan ya Ini penampakan Center-nya Ini Oke Langsung aja kita buka Apa aja ya Isinya Dari paket Center ini Lalu Sulit ya Oke Kotaknya sih Bagus ya Gue suka nih Sayangnya Gue gak punya produk Oke Kotaknya udah kosong ya Kosong banget nih Kita tutup Kalau kotaknya gini nih Biasanya mewah ya Kayak gini nih Paling suka gue Kalau kotaknya gini Oke Ini kotaknya Terus disini ada Manual book ya Kita akan lihat dulu Manual booknya Disini Tulisannya adalah Cina ya Mandarin Terus Yang belakangnya Pastinya ya Inggris Gak ada bahasa Indonesia Oke Nah ini Ini fungsi-fungsinya Dari magnetnya Bisa direkatin Di magnet ya Terus Hocknya bisa digantungin Detailnya ya Disini ada detailnya Flashing QB Disitu magnet Baitu nih Hock nih Kalau kita bilangnya Kalau itu tuh Carbiner ya Disini ada button OSB port Baterai indikator Oke Disini juga ada tertulis Mode-modenya Mode middle High Low Of Float Light Terus yang mode 2 Yang itu Yang di depannya itu High Low Of Single Please hold Untuk mengganti Nanti kita Oke Oke Udah Paham ya Gimana cara-cara Pemakaiannya Dan Oh ada Ini ya Kita mendapatkan Sebuah charging Mikro Mikro ya Mikro Oke Panjangnya paling enggak Ini 30 cm Nah Jadi ini adalah penampakan Ini kosong Ini penampakan Sebuah senternya Yang dilengkapi Magnet ya Gimana Coba magnet ya Oke Ini magnet Ini ada magnet Disini ada Hocknya tadi ya Hocknya bisa digantung Bisa ditempelin Ini magnetnya Terus Ininya bisa dibuka Di 180 derajat Oke Ya 180 derajat Bisa dipengkokin Oke Terus Disini ada OSB port Berjenis mikro ya Tuh Mikro Dan disini juga ada Indikator Batere ya Batere Ini ada penampakan Depannya Dia ini Tahan ya Disini ada logonya Sondray Sondray biasa R disini Ini adalah Buttonnya Button itu untuk Menghidupkan Lednya Oke Kita akan coba Lednya Pertama Oke Pertama ini yang di depan ya Tuh Bentar Ada tiga pencahayaan ya Pertama High Middle Baru Low Dan mati Oke Nah Jadi untuk Mengganti ya Tadi Dibilangin di buku manual Kita akan pencet Pencet Tiga detik Nah Baru dia pindah ya Oke Kita matiin dulu Ini mode pertama Middle High Low Baru mati ya Nah Oke Oke Itu adalah fungsinya Ini fokus Ini QB nya Oke kita coba yang di depannya Waduh terang banget cuy Oke Nah Ini untuk Review Seperti ini Nanti kita akan coba Demonstrasikan Gimana caranya Memasang di Menggunakan Magnet nya Hawk nya Terus kita akan coba Di malam hari ya Gimana terangnya nantinya Dan kita akan coba Juga Water resistance nya Gimana Ketahanannya Oke Kalau ini Dibenturin gini Gak masalah sih Dia karena Lapisan ini Tebal Kuat Oke Nah nanti kita akan coba Demonstrasikan Gimana Fungsi-fungsi nya Oke Oke kita akan langsung aja Fungsikan Di Malam hari nantinya Oke Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!